Ketika saya itu selesai mengupload video, saya itu selalu memperhatikan yang namanya data performa video terbaru Nah biasanya data performa video terbaru saya itu dalam kondisi baik Kenapa saya bilang baik? Karena ditandai dengan adanya 3 buah tanda panah hijau ke atas Itu artinya performa video baru yang kita upload itu dalam kondisi baik Nah kalau kita perhatikan di sumber traffic terbesar channel ini Saya itu mendapatkan sumber traffic terbesar dari penelusuran Artinya semua konten-konten ataupun semua video yang saya buat di channel ini Itu ditemukan penonton dari hasil penelusuran YouTube Nah kenapa ini bisa terjadi? Itu karena saya itu selalu setting video dan juga optimasi video Hasilnya optimasi ini cukup berhasil ya Ini dibuktikan dengan sumber traffic yang saya dapatkan itu dari penelusuran yang paling besar ya Nah sehingga sekitar 50% YouTube sendiri yang merekomendasikan konten saya kepada penonton Oke jadi setelah kita selesai mengupload video dari aplikasi YouTube Sebenarnya ada beberapa yang harus kita setting lagi Agar video kita itu berpeluang bisa ditemukan sama penonton Nah buat teman-teman yang menonton video saya ini sampai akhir Teman-teman bakal mendapatkan ilmu-ilmu baru ya Seperti bagaimana cara saya setting video Bagaimana cara saya optimasi video Bagaimana cara saya membuat kata kunci video Dan masih banyak lagi yang akan saya bagikan di video ini Nah tapi sebelumnya Buat teman-teman yang ingin sukses di YouTube Silahkan bergabung bersama saya di channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan juga loncengnya Karena di channel ini Saya itu banyak berbagi tips dan strategi seputar itu Yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk menjadi YouTuber sukses Oke jadi pada tahap ini Saya akan berikan bagaimana cara saya setting video YouTube ya Pertama teman-teman masuk dulu ke halaman YouTube Studio Dengan versi web Tampilannya seperti ini ya Kalau teman-teman sudah tampilannya seperti ini Langsung aja di bagian sebelah kiri Ini ada menu video Teman-teman pilih pada bagian menu video Kita akan memilih salah satu video yang ada di channel kita ya Untuk kita setting Nah disini akan menampilkan beberapa video yang sudah kita upload ya Nah usahakan teman-teman itu kalau setting video itu Setting lah video yang baru teman-teman upload ya Ataupun bisa memilih salah satu video yang akan kita setting Nah misalkan disini saya memilih video ini yang akan saya setting Langsung aja tekan pada bagian thumbnail ya Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman detail video Nah di bagian detail video ini Ada beberapa yang harus kita setting ya Agar nanti hasilnya itu maksimal Kita bisa berpeluang mendapatkan penonton gitu Karena disini kita itu bermain dengan algoritma youtube Ataupun bermain dengan sistem youtube Mau nggak mau Kita itu harus membuat judul, deskripsi, dan tag Yang bisa dipahami sama algoritma youtube Jadi kalau algoritma youtube itu nggak paham Tentang metadata yang kita buat Ya itu bakal susah kita mendapatkan view gitu ya Nah metadata yang disini yang saya maksud itu Seperti judul, deskripsi, thumbnail, dan juga kata kunci Oke disini di halaman detail video Saya akan jelaskan dulu masalah judul Jadi usahakan teman-teman itu dalam membuat judul video Itu usahakan disertai beberapa kata kunci Ataupun harus ada salah satu kata kunci yang menjadi target gitu ya Nah kalau teman-teman teliti sebenarnya sih Disini sudah dijelaskan youtube ya Di bagian tanda tanya ini ada penjelasan Nah kalau teman-teman nggak paham Saya akan jelaskan secara ilmu saya gitu ya Secara pengalaman saya ataupun pengetahuan saya Nah disini ada judul, judul saya ini ada mengandung kata kunci Ya disini kata kunci yang saya tanam itu adalah Cari subscriber youtube dan cara dapat subscriber gratis Nah dari mana saya mendapatkan kata kunci ini Ini saya ambil dari kolom pencarian youtube Sekarang kita coba Disini kan ada kata-kata cara dapat subscriber gratis Kita coba buka aplikasi youtube Kemudian kita tuliskan di kolom pencarian Misalkan seperti ini Cara dapat subscriber gratis Nah disini kan youtube menampilkan beberapa kata kunci Ini yang disebut dengan kata kunci ya Jadi ada kata kunci yang panjang Ada kata kunci yang pendek gitu Nah disini saya targetnya adalah Cara dapat subscriber gratis Jadi ini bisa saya masukkan di dalam judul Bisa dijadikan judul gitu Jadi teman-teman harus cari dulu topik utama Untuk dijadikan judul Topik utama teman-teman itu video tentang apa gitu Jadi pancing aja Ataupun tuliskan saja disini Nah itu masalah judul Kemudian disini ada yang namanya deskripsi Deskripsi ini juga sangat penting Untuk video kita itu berpeluang Ditemukan penonton di halaman penelusuran Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa channel saya ini paling besar itu dapat dari penelusuran Nah disini deskripsi Kalau teman-teman teliti juga di tanda tanya ini Ada juga keterangan masalah menulis deskripsi Saya akan jelaskan secara singkat ya Nah jadi deskripsi saya itu hanya beberapa baris seperti ini Hanya beberapa baris Tapi di dalamnya ini sangat kuat Saya buat optimasinya Sangat kuat teknik SEO yang saya buat Kenapa? Karena ada beberapa kata kunci yang saya tanamkan di dalam deskripsi ini Sekarang kita cek Cara dapat subscriber banyak di Android Ini adalah sebuah kata kunci yang saya ambil dari kolom pencarian itu Coba kita tulis Cara dapat subscriber Banyak ya Nah teman-teman bisa lihat Cara dapat subscriber ban gitu aja ya Udah keluar nih Cara dapat subscriber banyak di Android Bisa juga saya masukkan cara dapat subscriber banyak tanpa aplikasi Jadi kita harus memilih beberapa kata kunci Yang nantinya akan kita masukkan ke kolom deskripsi Misalkan seperti ini kan Cara dapat subscriber banyak di Android Nah itu saya masukkan di dalam kolom deskripsi ini Jadi di kolom deskripsi ini kita bukan menuliskan kata kuncinya gitu ya Kata kunci sebanyak-banyaknya Bukan seperti itu Tapi kita harus memasukkan beberapa kata kunci Dan nanti kita rangkai dengan kalimat-kalimat yang natural Kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan isi video kita Misalkan seperti ini Cara dapat subscriber banyak di Android Kan ini kata kunci Nah ini kata sambungannya Tentu sama dengan cara mendapatkan subscriber banyak di PC Ini juga kata kunci Sudah dua kan Saat ini subscriber YouTube Nah subscriber YouTube ini juga kata kunci Sudah tiga kan Saat ini subscriber YouTube menjadi hal penting dalam sebuah channel Ada cara mendapatkan subscriber gratis Nah ini kata kunci yang ada di judul tadi Ya kan Sudah empat tuh Cara mendapatkan subscriber gratis Yang bisa kita lakukan dengan menggunakan fitur yang diberikan YouTube Untuk maksimalkan jumlah subscriber channel kita Dan ada juga subscriber banyak dari hasil beli subscriber Tentunya itu tidak direkomendasikan untuk YouTuber pemula Nah YouTuber pemula ini juga sebuah kata kunci Sudah lima kata kunci kan dalam deskripsi saya Berikut akan dibagikan cara mendapatkan subscriber dengan cepat Ini juga sebuah kata kunci Jadi totalnya di deskripsi saya ini Ada enam kata kunci yang saya tanam Yang saya sambung dengan kalimat-kalimat natural Yang bisa menjelaskan isi video Jadi seperti itu sebenarnya kita dalam membuat deskripsi Nah kemudian Di bagian bawahnya ini terserah teman-teman Teman-teman bisa menampilkan link video Ataupun mengajak penonton untuk subscribe Kemudian meletakkan sosial media Seperti Instagram, Facebook Pada intinya Dalam membuat deskripsi itu harus seperti ini Harus disertai dengan beberapa kata kunci Biar nanti berpeluang videonya itu ditemukan penonton Nah untuk di bagian bawahnya Ini ada hashtag ya Hashtag zona tutorial Hashtag tutorial YouTube Ini juga saya ambil dari kolom pencarian YouTube Jadi semuanya saya ambil dari kolom pencarian YouTube Nah kemudian kita geser ke bawah Di sini ada bagian thumbnail Sebenarnya saat kita mengupload video YouTube itu sudah memberikan 3 buah thumbnail Teman-teman bisa perhatikan Ada 3 buah thumbnail yang sudah diberikan YouTube Nah biasanya Thumbnail yang dikasih YouTube ini kurang menarik Coba diperhatikan teman-teman Thumbnailnya itu kurang menarik kan Ada 3 Nah di sini kita disarankan YouTube Untuk mengganti thumbnail Nah di sini saya sudah mengganti thumbnailnya Jadi terlihat lebih menarik Ya di bagian pojok kanan atas Teman-teman bisa lihat Ya thumbnailnya kira-kira seperti ini Ya Nah kemudian kita geser lagi ke bawah Masih ada yang Masih banyak yang harus kita setting Ya jadi buat teman-teman Jangan skip dulu video ini Jangan close dulu Karena di sini saya menjelaskan secara lengkap Bagaimana cara saya setting video ya Nah di sini ada playlist Kita juga bisa menambahkan playlist Kalau kita tekan Kita bisa menambahkan playlist video terbaru kita Di playlist yang sudah kita buat Ya Ini beberapa playlist yang sudah saya buat Jadi Kalau kita sudah mengganti video Kita langsung masukkan aja ke dalam playlist gitu ya Nah itu masalah setting playlistnya Kemudian di bagian bawahnya lagi Ini ada settingan untuk penonton Apakah dewasa atau anak-anak Sebenarnya simpelnya itu seperti ini Teman-teman itu buat konten itu untuk siapa Untuk dewasakah Atau untuk anak-anak Ya Kalau seperti saya tutorial Otomatis targetnya untuk dewasa Makanya di sini saya pilih Tidak ya Tidak Video ini tidak dibuat untuk anak-anak Karena memang target saya orang dewasa gitu ya Nah teman-teman bisa pilih nih Dari dua opsi ini Ya Apakah untuk anak-anak Apakah untuk dewasa Kemudian Kita geser lagi ke bawah Di sini ada tombol Ataupun tulisan ya Tampilkan lebih banyak Kita tekan pada bagian ini Dia akan tampil lebih banyak Yang harus kita setting ya Nah ini ada promosi berbayar Jadi kalau Isi video teman-teman itu Misalkan ada endorse-nya Atau sponsor Atau mempromosikan suatu produk gitu ya Itu teman-teman harus checklist pada bagian ini Ya Ini ada promosi berbayar Harus checklist pada bagian ini Karena di video saya ini Tidak pernah ada endorse Ataupun mempromosikan sponsor ya Itu Tidak saya centang Tidak saya checklist ya Kemudian kita geser ke bawah Ini adalah yang namanya tag Nah Tag ataupun kata kunci video Ini yang Menurut teman-teman penting gitu ya Nah Di sini ada beberapa kata kunci Yang saya buat Ataupun tag ya Ada cara dapat subscriber banyak di Android Cara dapat subscribe seribu Cara dapat subscriber banyak ya Jadi sebenarnya semua kata kunci Video yang saya buat itu Saya itu ambil dari kolom pencarian Youtube yang tadi Ya misalkan ini Cara dapat subscribe seribu Coba kita cek Di kolom pencarian Youtube Cara dapat Cara dapat Subscribe seribu Nah Ini keluar Baru saya nuliskan cara dapat Subs gitu ya Langsung keluar nih Cara dapat subscribe seribu gitu Nah jadi Semua kata-kata disini Yang berhubungan dengan video saya Itu semua saya masukkan Ke kolom kata kunci Ataupun kolom tag nya Teman-teman bisa cek sendiri Ya Bisa cek sendiri di aplikasi Youtube teman-teman ya Ini Tag yang saya buat Cara dapat subscriber banyak tanpa aplikasi ya Subscriber Youtube Cara dapat subscriber gratis ya Semuanya Nah kalau untuk maksimal Maksimal kita membuat tag Ataupun membuat kata kunci ini Itu maksimalnya 500 huruf Ya 500 huruf ada disini nih Di bagian ini Nah biasanya saya itu Membuat kata kunci itu ya Sekitar 400an Karena kalau lebih 500 Dia nanti gak bisa disimpan Dia error gitu ya Ya kalau teman-teman Cuma dapat 200 atau 300 Ya gak masalah gitu Pada intinya Maksimalnya disini 500 huruf ya Jadi disini saya biasanya sih 400an gitu ya Ada juga video saya itu yang hanya 100-200 Kalau memang kata kuncinya Tidak ada di kolom pencarian Youtube Nah ini untuk maksimalnya gitu ya Kemudian kita geser ke bawah Ini ada bahasa Bahasa video Teman-teman harus setting Bagian bahasa video Teman-teman itu bahasanya Bahasa apa di videonya ya Kemudian kita geser lagi ke bawah Disini ada tanggal perekaman Disini teman-teman bisa buat Tapi disini saya jarang mengisinya ya Tanggal perekamannya Kemudian lokasi video juga Bisa diisi disini Lokasi video teman-teman itu Diambil dimana Kemudian untuk lisensi Disini ada dua Lisensi Youtube standar Dan juga Lisensi Creative Commons ya Nah jadi kalau Youtube standar Ini berarti Kita mengklaim bahwa Ini hak cipta kita ya Yang hak ciptanya itu punya kita Lisensi Youtube standar Kalau Creative Commons Ini artinya konten kita Bisa digunakan ulang Sama orang lain Jadi pastikan kita pilih yang Lisensi Youtube standar Ya Nah kemudian di bagian bawahnya Ini ada yang di checklist Izinkan penyematan Nah penyematan disini Itu fungsinya untuk Kita membagikan link video kita Ke website Ataupun ke blog-blog kita Gitu ya Itu harus kita checklist Pada bagian ini Biar linknya bisa kita sematkan Di website-website gitu Nah Untuk kemudian publikasikan Ke feed subscriber Dan beritahu subscriber gitu ya Nah ini harus teman-teman centang Waktu teman-teman itu Mengupload video Ya Biar nanti notifikasinya itu Masuk ke para subscribernya Itu maksud dari Publikasikan ke feed Subscription Dan beritahu subscriber Ya Kemudian di bawahnya Ada kategori Nah kategori ini juga Harus teman-teman setting Video teman-teman itu Kategorinya apa Hiburan kah Atau berbagi ilmu kah Atau game Ya Ini harus disesuaikan Di sini banyak kok Kategorinya Teman-teman tinggal pilih aja Salah satu kategori Yang ada di sini Sudah lengkap disediakan Youtube Nah berhubung saya itu Berbagi ilmu Saya pilih yang blog dan orang Nah kemudian di bagian bawah Ini masalah settingan komentar Di sini kita bisa komentar ini Bisa kita setting Kalau saya Saya setting Tahan komentar yang berpotensi Berpotensi tidak sopan Agar ditinjau Di sini ada Empat ya Kalau saya izinkan semua komentar Nanti komentar-komentar negatif Yang masuk ke video saya Itu bisa dibaca orang gitu Jadi Saya pilih yang nomor dua Tahan komentar yang berpotensi Tidak sopan Jadi kalau komentar yang tidak sopan Itu hanya saya yang bisa melihat Teman-teman yang lain Tidak bisa gitu ya Nah atau Teman-teman bisa pilih Tahan semua komentar Bisa juga Atau Non-aktifkan komentar Artinya tidak ada komentar gitu ya Tidak menerima komentar gitu ya Dan di sini bisa teman-teman pilih Bagian ini Menurut teratas Itu juga dipilih Ada yang terbaru Dan juga teratas Kemudian di bagian bawah Ini ada checklist Tampilkan jumlah suka dan tidak suka Yang diberikan penonton Untuk video ini Nah artinya Tampilan kita bisa menampilkan Berapa jumlah Orang yang like video kita Berapa jumlah orang yang Tidak like video kita Ataupun memberikan dislike Ya itu Beberapa settingan Oke teman-teman Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu